Natuna, sebuah kepulauan terdepan yang berada di utara Indonesia. Pulau indah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah. Di antara berbagai potensi sumber daya alam tersebut, potensi perikanan menjadi salah satu andalannya. Berdasarkan data dari Direkturat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Januari 2018, total potensi perikanan di Kabupaten Natuna sebesar 504.212,85 ton per tahun. Banyak faktor yang menjadikan potensi perikanan Natuna sangat besar. Salah satunya adalah penggunaan alat tangkap ikan yang masih tradisional dan tentunya ramah lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh Adhar, seorang nelayan di desa Tanjung, kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Dengan perahu berukuran 5 gros ton miliknya, ia melaut dan mencari ikan. Alat tangkap yang digunakan pun masih sangat sederhana. Mancing ikan dia pakai umpan. Nah, kalau tongkol enggak. Ini aja umpan dia. Hanya bulu aja. Kenapa? Yang itu buat pancing biasanya, Pak? Iya. Yang buat tongkol ya? Yang ini tadi. Ini yang buat tongkol. Jadi memang dia gulungan, terus biasanya satu gulung ini ada berapa mata kail, Pak? Itu tergantung. Kalau tongkol itu makannya banyak, itu sampai 20. 20 mata pancing. Berarti umpannya pakai hewan hidup apa? Kalau ini enggak, memang ini umpan dia. Itu aja. Cuma gini ya, karena gini dia. Ini emang menyerupai? Ah, menyerupai ikan. Makanya tongkol itu pada makan kan? Ketipu dia. Ah, kalau mancing ikan bawah itu baru pakai cumi. Nah, kadang-kadang umpan ikan juga kan? Dia ini kan kita lepas waktu kita mau pasang tali bulu itu tadi. Tongkol, dia ini kita lepaskan. Dia kan diam gini. Nah, dilepaskan gini. Nah, baru yang itu tadi dong, pangkalnya kita ikat di sini aja? Oke. Nah. Ini. Terus nanti dia baru disebar. Nah, mata pancing kan tinggal turun air kan? Pemilihan pancing sebagai alat tangkap ikan tentu bukan tanpa alasan. Pelestarian lingkungan menjadi kunci utama. Mengapa nelayan dinatuna masih bertahan dengan alat sederhana? Alat ini sudah digunakan jauh sebelum generasi sekarang. Sudah sangat jauh sekali. Sudah turun-temurun gitu. Jadi alat ini memang yang berkembang dinatuna ini adalah alat itu gitu. Nah, sekarang berkembang juga ada namanya pancing ulur gitu kan. Nah, awalnya pancing ulur ini digunakan untuk menangkap ikan-ikan karang. Jadi karang di pinggiran ini. Seperti ikan lencam gitu kan. Nah, sekarang pancing ulur itu digunakan oleh nelayan sepumpang ini. Umumnya nelayan dinatuna itu adalah pancing ulur untuk menangkap ikan kakap merah. Atau ikan krisi bali, ikan kerapu gitu kan. Jadi jenis-jenis ikan kakap laut dalam gitu. Jadi alat ini memang sudah berkembang lama gitu. Dari generasi nelayan terdahulu turun-temurun sampai sekarang. Memang pola pikir kita nelayan dinatuna ini adalah masih sangat ketat menganut kearifan lokal tadi gitu. Mereka berpikir bahwa sumber daya ikan dinatuna ini itu bisa terus dimanfaatkan sampai ke generasi anak cucu mereka gitu. Ini pertimbang salah satu yang pertimbang kuat maka mereka masih menggunakan alat pancing, alat pancing ulur, pancing tondak gitu kan. Karena memikirkan kelestarian sumber daya ikan yang ada di laut mereka gitu. Pertimbang mereka jauh ke depan, ini untuk anak cucu mereka ke depan gitu. Mengelola potensi perikanan bukan hanya soal menangkap ikan. Tapi juga menjaga dan melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang. Dari Kabupaten Natuna, Rahman Gifari, Gina Mardani, melaporkan untuk ACT TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.